Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Nia Ramadhani dan Ardi Bakri mulai menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba hari ini, Senin 12 Juli 2021. Hal itu diungkapkan kasat narkoba Polores Metro Jakarta Pusat, Kompol Indraweni Panjiyoga. Iya, sesuai petunjuk dari BNN, sudah kami antar, kata Indraweni saat dikonfirmasi. Indraweni menuturkan, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri akan mendapat perawatan di Balai Rehabilitasi BNN. Tadi pagi kita serahkan ke Balai Rehabilitasi BNN, kalau nggak salah dari BNN sudah menyampaikan, ya Balai Rehabilitasinya ujar dia. Selain Nia dan Ardi, sopir pribadi keduanya, berinisial ZN, juga akan mengalami nasib yang sama, yaitu menjalani rehabilitasi di tempat yang sama. Iya, ZN juga direhabilitasi. Tutur Indraweni Sebelumnya, polisi sebut dulu mengamankan ZN di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 7 Juli 2021. Teman-teman, Sat Narkoba berhasil mengamankan saudara inisial ZN. Dia adalah sopir atau pembantu dari keluarga RA dan AAB, kata Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Polius Riyunus di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari penangkapan ZN, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,78 gram. Polisi kemudian melakukan pendalaman dengan mengintrograsi ZN. Dilakukan interogasi ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Ujar Yusri Yunus Penyidik kepolisian lalu melakukan penggeledahan di rumah Nia Ramadhani. Saat itu, Nia Ramadhani sedang berada di rumahnya, sedangkan Ardi Bakri tidak berada di tempat kejadian perkara. Hasil penggeledahan lagi ditemukan bong atau alat hisap sabu-sabu milik saudara Nia. Nia Ramadhani dan sopir pribadinya kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan. Malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, Nia Ramadhani menghubungi Ardi Bakri. Nia mengabarkan bahwa dirinya ditangkap polisi. Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat pandemi COVID-19. Pengakuan tersebut disampaikan pasangan suami istri itu kepada penyidik satres narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara itu, air mata ibunda tampunian Nia Ramadhani kasih sayangnya tak akan berubah. Keluarga Ardi Bakri sudah bicara dan memberikan maaf kepada Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang terjerat narkoba. Kini, giliran keluarga Nia Ramadhani yang diungkap oleh sang kakak Talita Nugroho bicara. Melalui akun Instagramnya, Talita Nugroho menuliskan dirinya dan keluarga hanya bisa bersyukur dan belajar serta memaafkan kehilafan yang sudah dilakukan oleh Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Kakak Nia Ramadhani mempersilahkan untuk mengutip pernyataan di media sosial. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Hanya kata-kata itu yang terbesit dalam benak saya. Dan hanya kata-kata itulah yang saya ucapkan berulang-ulang kepada adik saya, Nia. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Bersyukur bahwa sampai hari ini masih bisa diberi ujian dan cobaan sama Allah. Karena Allah masih sayang, saya percaya ada hikmah dibalik semua ini. Ungkap Talita Nugroho Talita Nugroho menegaskan Nia Ramadhani juga sudah meminta maaf kepada keluarga dan ibunda. Meski perasaan sang ibunda hancur, diungkapkan Talita maaf tetap terucap untuk Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Terlebih Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah mengakui kesalahannya. Adik saya sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada kami juga kepada masyarakat. Kami pun keluarga sudah memaafkan, terlebih ibu saya yang sudah melahirkannya. Hati beliaulah yang paling hancur. Tapi beliau pun sudah mengampuni adik saya. Walau dengan tangisan dan air mata, cintanya tetap tidak akan berubah pada Nia. Ceritanya Saya pribadi juga mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan masyarakat yang sudah memberikan dukungan, doa, dan supportnya dalam bentuk apapun. Means a lot. Bertubi-tubi juga masuk ke saya dan perhatiannya untuk mama saya. Terima kasih semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan hati kalian semua. Sambung kakak Nia Ramadhani Sebagai kakak, Talita Nugroho juga terus memberikan doa terbaik untuk Nia Ramadhani. Dia berharap jalan terbaik bisa didapatkan oleh Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang saat ini disebut sudah menjalani rehabilitasi. Kakak selalu mendoakan yang terbaik untuk adik. Apapun yang kamu lakukan, kamu tetap adikku. Baik atau buruknya kamu, kamu tetap adikku. Kita baikkan, kita berantem lagi, baikkan lagi, kamu tetap adikku. Tidak ada yang akan berubah. Aku tetap menyayangimu, menasehatimu dengan caraku. Ungkapnya untuk Nia Ramadhani. Dan juga untuk Nardi, my favorite brother in love, yang selalu bikin Tita ketawa, baik hatinya dan juga cintanya luar biasa untuk Nia dan anak-anak. Terima kasih banyak, Nard, untuk segalanya. Aku nggak bisa ngomong banyak, karena aku tahu kamu begitu baik sama mama, aku, keluarga, dan juga Nia. Bistrong Nardi, this to sell pass, tutup kakak Nia Ramadhani. Selama Nia Ramadhani dan Ardi Bakri menjalani proses hukumnya, terlihat Talita Nugroho turut menjaga anak-anak Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Di samping itu, kondisi terkini Nia Ramadhani juga diungkap oleh pengacara. Selalu menangis, melihat HP yang diperlihatkan kepadanya yang memperlihatkan video anak-anaknya. Betapa sedih seorang ibu yang memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil dan lucu-lucu. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di komentar.